Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Pak Guru Tik di video kali ini saya akan berbagi tips bagaimana cara melihat sandi dari akun Gmail kita atau akun Google kita yang dimana mungkin beberapa saat lalu atau beberapa waktu yang lalu kita pernah membuat email lalu kemudian kita pergunakan dan pada saat ini mungkin lupa sandinya yang mana Oke langsung saja caranya kita masuk ke aplikasi Gmail yang ada di HP kita ini aplikasi Gmail Oke kemudian kita pilih dulu sandi yang akan kita lihat dari Gmail mana yang akan kita lihat kita pilih dulu emailnya yang mana yang mau kita lihat lalu kemudian kita pilih kelola akun Google anda Nah selanjutnya kita masuk ke menu keamanan Oke setelah masuk di menu keamanan kita Scroll ke bawah itu ada submenunya pengalola sandi ini dia pengalola sandi lalu kemudian kita klik pengalola klik pengalola sandi ini nah ini sudah ada google.com oke google.com disini dan ada beberapa akun dan ini juga ada beberapa akun dari website lain yang pernah saya gunakan atau saya login lalu kita pilih yang google.com untuk melihat sandi Google kita kemudian apabila diminta untuk membuka layar HP kita pakai fingerprint saja nah selanjutnya di sini sudah kelihatan ya emailnya yang saya pergunakan dan sandinya tinggal kita klik aja ini tanda mata kemudian email lain juga lalu klik tanda mata untuk melihat sandinya kemudian ini email yang pernah yang akan saya lihat tadi lalu kita klik saja tanda mata nah ternyata di sini ya tersembunyi ataupun tersimpan sandi-sandi dari email kita demikian juga sandi dari akun-akun lain yang mungkin pernah kita pakai dia menggunakan hp kita ya menggunakan hp kita apabila mungkin pernah login ke ini seperti pajak ya kemudian di sini ada email dan username begitu juga dengan passwordnya apa kemudian ada email-email lain ya atau website-website lain yang pernah kita pergunakan nah demikian cara melihat sandi akun google dan sandi dari email yang pernah kita pakai ke website tertentu ya jika video ini bermanfaat jangan lupa like komen dan subscribe terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh